Pemirsa seorang pedagang pecel lele ditangkap polisi usai mencuri di minimarket di Subang, Jawa Parat. Bersama kedua temannya yang buron, pelaku telah mencuri di tiga minimarket. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Ciasem, Subang. Pelaku berjumlah tiga orang yang sudah profesional ini merusak kamera pengawas dan mengambil harddisk. Beruntung sebuah harddisk tidak berhasil dicuri sehingga menjadi petunjuk pengungkapan kasus. Pelaku masuk dengan merusak gembok minimarket, beragam rokok, kosmetik, hingga susu menjadi incaran pelaku. Usai pengembangan, polisi menangkap salah satu dari tiga pelaku. Pelaku yang sehari-hari berjualan pecel lele ini mengaku telah tiga kali beraksi serupa. Pelaku yang sehari-hari berjualan pecel lele ini merusak pagarnya atau temboknya ya dengan menggunakan alat-alat yang dijadikan BB ini, linggis. Kemudian mereka beraksi dan mengambil barang-barang yang ada di minimarket tersebut. Kini polisi masih memburu dua pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan.